Kenapa enggak pakai masker? Bismillahirrahmanirrahim Kenapa enggak pakai masker? Lupa, kan sudah ada protokol kesehatannya Jadi harus dipakai Oke? Maaf, ini tidak menggunakan masker Tolong aturan yang sudah ada di satgas kita Alasani, silakan bisa diterapkan Ya, karena kamu dalam taturan Seperti biasanya, kamu telah saksi Mengapa kita datang pendek? Sudah tarif masyid Bismillahirrahmanirrahim Untuk tugas dari satgas COVID-19 sendiri Di sini mengenai tentang kesehatan Ketertiban, kemudian kebersihan Kaitannya untuk santri-santri Agar tetap menerapkan protokol kesehatan Di dalam kontrok pesantren Karena adanya satgas Joko Santri ini Seperti itu, kaitannya dengan ketertiban dan sebagainya Kemudian ketika memang ada santri yang melanggar Satu kali, dua kali di situ Menertibkannya dengan cara Ada hafalan surat pendek Ataupun kitab-kitab yang lain Kemudian ketika memang ada yang sangat melanggar Di situ kita tetipkan dengan olahraga Olahraga, fisik dan sebagainya Kaitannya dengan usap ataupun senam Seperti itu Harapannya ketika memang dari kami sendiri Pondok pesantren Al-Hasani Adanya satgas COVID-19 Di pondok Kemudian tidak hanya Pondok pesantren Al-Hasani saja Jadi menyeluruh Khususnya di Kabupaten Kebumen Dan pada umumnya di Jawa Tengah Kemudian ke seluruh Indonesia Harus ada satgas COVID-19 Di masing-masing pondok pesantren Tim Jogo Santri itu Kita mulai bentuk Pada bulan Agustus Yang tujuannya adalah Mencegah Atau langkah preventif Dari pondok pesantren Al-Hasani Dalam Menyikapi penyebaran COVID-19 Agar tidak merantah ke pondok pesantren Khususnya di pondok pesantren Al-Hasani Tugas pokok daripada Jogo Santri Yaitu penertiban Pendisiplinan Kebersihan Pondok pesantren Baik di lingkungan madrasah Di Kamar-kamar Pondok pesantren Agar selalu menjaga Kebersihan Dan selalu menerapkan 3M Atau protokol kesehatan Yakni Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Dengan sabun Air yang mengalir Untuk Sementara ini Dalam pandemi Masa pandemi ini Memang Pondok pesantren Melalui Tim Satgas Jogo Santri ini Para Wali Santri Tidak boleh menjenguk Anaknya yang ada di Pondok pesantren Kalaupun toh Memang sangat-sangat penting Tim Jogo Santri Yang akan mengawal Para Wali Santri Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Terima kasih.